Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya M.S. Trade & Investment. Oke, teman-teman, baik pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Solana, analisa teknikal untuk Solana. Oke, sebelum masuk ke materi bahasan tentang Solana, saya sampaikan dulu pesan untuk teman-teman semuanya, bahwa saya, Surya M.S. Trade, tidak terima titip dana trading. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu. Dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya, biasanya menyawarkan titip dana trading seperti itu. Yang asli komentarnya adalah yang ada highlight-nya. Oke, teman-teman, judulnya adalah Solana, yaitu barang yang beberapa saat lalu sempat all-time high. Dan saat ini juga masih all-time high. Jadi, salah satu barang yang saya sukai, itu teman-teman, adalah barang yang naik tinggi. Terus, saya akan mencari di mana barang tersebut kemungkinan akan terkoreksi. Itu adalah satu kesukaan saya, bahwa di dalam melihat satu barang yang sering saya inter adalah saham atau kripto yang larinya kenceng, dan setelahnya ada koreksi. Kenapa? Karena disitulah saya bisa memperkirakan kira-kira kalau trend naiknya barang tersebut yang sekuat itu, apakah akan berlanjut? Ataukah ada koreksi dulu? Seperti itu. Yang saya sukai adalah yang ada koreksinya. Oke, teman-teman, sebelum lebih jauh membahas tentang Solana, kita lihat dulu. Nih, teman-teman, silakan cek di CoinMarketCap. Di sini ada solana.com. Solana ya, itu saat ini berada di ranking 10, teman-teman, di ranking 10 dari CoinMarketCap. Teman-teman yang ingin membaca tentang detail Solana, silakan langsung menuju ke solana.com. Di sini, Solana Build Crypto Apps That Scale. Seperti ini, silakan dibaca lebih detail. Seperti apa ya. Nah, ini banyak sekali yang sudah ekosistemnya ya. Kemudian di sini juga. Nah, ini seperti ini. Silakan dibaca sepuas-puasnya ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung lanjut ke bahasan Solana. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Kita lihat dulu sekarang dari pergerakan indikator. Kita lihat dulu indikatornya ya. Dia saat ini berada di atas MA200. Jadi, ini MA200. Disentuh sekali dia mantul. Disentuh sekali dia mantul. Artinya apa? Artinya ini barang Solana berada di bull area. Jadi, bull area adalah barang-barang altcoin, cryptocurrency yang berada di atas MA200. MA200 yang warnanya ini, yang biru muda ini, seperti ini. Nah, dari sini kelihatan memang ini barang berada di dalam bullision. Terus, kemudian kalau kita lihat jarak antara MA5 dan 20, teman-teman. Ini trending ya. Berarti ini kekuatannya kuat. Terus, ini juga kekuatannya kuat sekali. Dua area ini. Dua area ini kekuatan kuat. Dan kalau kita lihat di sini, ini juga kuat sekali. Secara MA5 dan 20 jaraknya jauh. Kuat ya. Kemudian di sini juga indikator MACD juga sangat trending. Kemudian di sini juga secara MA5 dan 20 juga sangat jauh. Jauh maksud saya. Itu artinya kuat. Dan secara indikator MACD juga momentumnya kuat. Oke, teman-teman. Di sini akan saya coba untuk melihat. Kira-kira untuk Solana ini, koreksinya di berapa saja. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya, dia kan sudah sempat tinggi. Seperti ini, teman-teman. Jadi break yang pertama dia, di trend pertama dia gagal. Saya betulkan dulu ini. Trendnya kurang. Ya, seperti ini. Trend pertama dia break nih di sini. Nah, kita tarik, kita lurusin. Nah, di sini sebenarnya tepat sekali ya. Jadi ini ada satu trend yang dibentuk dari ini. Dari hike-nya candle di sini. Terus kemudian sekumpulan hike-nya di sini juga. Dan ternyata dia break di sini. Break di sini, dia retest lagi di sini, teman-teman. Tepat sekali retestnya di MA200-nya. Sekaligus di trend-nya ini. Trend, garis trend resistannya ini. Dites sebagai support. Sekaligus sebagai ngetest MA200-nya. Setelah itu dia break. Nah, setelah break, kita bisa tarik lagi. Garis yang ini. Nah, di sini juga break lagi. Nah, setelah break di sini. Di kira-kira di area-area ini dia break. Ya, di area ini dia break. Nah, kita akan mulai tarik trend naiknya dia dari sini, teman-teman. Dari sini ini adalah trend dia naik. Kita kasih warna lain aja, warna putih. Ini adalah trend yang akan kita analisa. Ini adalah trend yang akan kita analisa untuk melihat pergerakan dari solana ini kira-kira seperti apa. Kira-kira koreksinya apakah sudah cukup? Apakah koreksinya sudah cukup naik? Maksudnya sudah mulai naik, seperti itu. MACD-nya sudah nggak saya perlukan, saya hapus, teman-teman ya. Karena saya pada dasarnya juga tidak terlalu banyak menggunakan indikator. Jadi cukup seperti ini aja, teman-teman ya. Baik, kita akan pasang Fibonacci-nya, teman-teman. Kita akan pasang Fibonacci-nya, teman-teman, untuk bisa melihat koreksinya. Ini adalah dalam daily, teman-teman ya. Dalam daily. Ini adalah dalam pergerakan daily-nya, sebentar. Oke, saya salah ambil ini-nya. Saya hapus dulu. Oke, saya perbesar dulu layarnya. Maksud saya F11, ya seperti ini. Oke, teman-teman. Kita akan tarik Fibonacci-nya dari sini ke atas. Seperti ini. Nah, apakah benar seperti ini? Ini adalah dalam daily. Apakah dalam trend naik dari sini, teman-teman, swing low ini. Ya, ke atas. Apakah ini kira-kira sudah benar? Bahwa dalam pergerakan dari Solana ini. Oke, sebentar. Saya geser ke kanan. Ininya. Right. Ya. Apakah sudah benar seperti ini? Nah, hati-hati. Dicek dulu di 4 jam. Karena candle-nya. Nah, ternyata di sini dia sudah ada lekuan ya. Jadi, kita cek di 1 jam. Seperti ini. Kita kecilkan dulu. Kenapa kita harus cek ke jam yang lebih kecil? Karena di situ kita bisa melihat sebenarnya dia itu sudah retrace. Jadi, kita akan menjejakan dulu pergerakannya dia, teman-teman. Kita hapus dulu fibunya aja. Seperti ini. Bahwa trend dia, teman-teman. Trend dia naik itu dimulai dari sini. Ya. Sama. Kalau ini sama. Terus, dia bukan di atas sini. Jadi, dia bukan di atas yang di sini. Kita akan coba cek dulu sampai sini dulu. Nah, jadi ternyata sampai di kisaran 74,70 dolar. Ya, dia dalam trend ini dia sudah koreksi sebenarnya. Kita ini dulu. Kita gambarkan dulu seperti ini. Nah, jadi awalnya dia sampai sini. Jadi, awalnya dia naik dari sini, teman-teman. Dari bawah ini naik ke atas ya. Terus, ya. Ke atas. Dia sampai di sini. Dia terkoreksi. Terkoreksinya sampai ke 2, 3 retracement. Ya. Dan hampir. Belum ya, teman-teman. Hampir ke 3, 8 retracement. Itu dalam trend yang sampai sini. Nah, dari sini ternyata dia naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Jadi, karena ada titik yang lebih tinggi, boleh. Boleh teman-teman gunakan swing hike yang lebih tinggi. Karena kan swingnya sudah kalah ya. Jadi, kita ambil seperti ini. Oke, boleh. Nah, kalau misalkan kita menggunakan yang sekarang, yang terbaru. Yang terbaru itu berarti kan yang swing hike-nya lebih tinggi di sini. Maka, solana ini terkoreksinya dia masih sangat kecil di 2, 3. Belum sampai di 2, 3. Tapi kalau kita menggunakan trend yang kemarin, maka titik koreksinya dia di sini, dia udah hampir sampai. Oke, kita kembalikan lagi ke sini ya. Kita melihatnya. Kita kembalikan lagi sebentar. Oke, sebentar kita geser dulu. Koreksi kemarin hampir di 3, 8 ya. Yang kemarin itu, yang low-nya kemarin hampir di 3, 8. Jadi, memang trend dari solana ini, trend kenaikannya sangat kuat. Kenapa? Karena dalam kenaikannya, koreksinya ternyata hanya sampai 2, 3. Dan kalau kita lanjutkan trend besarnya, koreksinya juga belum sampai 2, 3. Nah, kalau melihat seperti itu, bagaimana Pak saya cari trend-nya? Teman-teman bisa menggunakan trend yang lebih pendek. Trend yang lebih pendek. Tapi kalau kita melihat pergerakan dari solana sendiri, memang dari di sini, dari sekitar 21 sampai 74. Dari 21 itu di kisaran tanggal 20 Juli, dia memang trending sekali. Dan boleh dibilang hampir tidak ada koreksi yang signifikan. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ambil, boleh, bisa. Bisa, jadi kita hapus seperti ini. Teman-teman ambil dari trend yang lebih pendek. Boleh kita ambil dulu dalam 4 jam, supaya kita bisa melihatnya. Kalau tadi kita gunakan dari sini teman-temannya, dari sini. Dan koreksinya kan masih kecil sekali. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang lebih pendek, boleh. Dari breakout-nya sini saja, boleh. Di sini perkiraannya misalkan dari sini, benar-benar dia baru. Nah, di sini, di sini, betul. Sebentar, teman-teman. Saya ambilkan rectangle. Nah, di sini mulai dari breakout-nya. Di sini kan breakout-nya di sini, ya. Jadi kita ambil saja setelah breakout di perkiraan dari sini, boleh. Kalau di sini, koreksinya dia juga masih sangat kecil. Jadi kenapa saya bilang masih sangat kecil? Karena dalam trend dia naik ini, karena dalam trend dia naik dari swing low di sini, ya. Kemudian swing high ke sini. Trendnya saya tarik seperti ini, teman-teman, ya. Dia koreksinya hanya sampai 2-3 retracement di sini. Ini kecil sekali koreksinya. Solana memang terkoreksi masih sangat kecil sekali. Kalau kita lihat 2-3-nya di 70, maka kalau misalkan dia terkoreksi ke 38 itu di 64. 50 retracement-nya di 60. Itu hanya kemungkinan saja, teman-teman. Bukan artinya dia harus ke situ, enggak. Tapi kita lihat saja, itu adalah kemungkinan-kemungkinan dia koreksi, ya. Seperti itu. Kalau misalkan 2-3 tembus, otomatis dia akan mencari di 38. Kalau 38 tembus, dengan PD targetnya ada di 61. Di 54,9 dolar. Seperti itu saja sih, teman-teman, yang bisa saya sampaikan untuk Solana. Karena saya juga antri di area-area support ini, teman-teman. Area-area support ini yang saya jadikan patokan untuk antri Solana. Tentu dengan melihat kondisi market juga. Kalau marketnya, isinya juga peer, ya mungkin antrinya agak-agak ke bawah saja. Seperti itu. Oke, teman-teman. Demikian dari saya, Surya MS Trade & Investment. Terima kasih, teman-teman semuanya. Terima kasih.